Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati, sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan jangan sekali-kali kamu mengira, bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, sebenarnya mereka itu hidup, di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami, beserta orang-orang yang berbakti. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, Sesungguhnya aku tidak menyanyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki, maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamanya, Yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang terbunuh. Pasti akan aku hapus kesalahan mereka, dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah, ada pahala yang baik. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, Ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa sesuatu keburukan, mereka mengatakan, Ini dari engkau, Muhammad. Katakanlah, Semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, nisya yang mereka akan mendapatkan di bumi ini, tempat hijrah yang luas, dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Kemudian kematian menimpanya, sebelum sampai ke tempat yang dituju. Maka sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Demikianlah para Rasul diutus, karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara zolim. Sedang penduduknya dalam keadaan lengah, belum tahu. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, setelah mereka diberinya petunjuk, sehingga dapat dijelaskan kepada mereka, apa yang harus mereka jauhi. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan setiap umat mempunyai Rasul. Maka apabila Rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil, dan sedikitpun tidak dizalimi. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zolim, selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertawabat setelah itu, dan memperbaiki dirinya. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa, tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa, sebelum kami mengutus seorang Rasul. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati. Sungguh, Allah akan memberikan kepada mereka, riski yang baik, surga. Dan sesungguhnya, Allah adalah pemberi riski yang terbaik. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri, sebelum dia mengutus seorang Rasul di ibu kotanya, yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula, kami membinasakan penduduk negeri, kecuali penduduknya melakukan kezaliman. Katakanlah Muhammad, lari tidaklah berguna bagimu. Jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika demikian, kamu terhindar dari kematian. Kamu hanya akan mengecap kesenangan sebentar saja. Mereka kikir terhadapmu. Apabila datang ketakutan bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kepadamu, dengan mata yang terbalik-balik, seperti orang yang pingsan, karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu, dengan lidah yang tajam. Sedang mereka kikir, untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman. Maka Allah menghapus amalnya. Dan yang demikian itu, mudah bagi Allah. Di antara orang-orang mu'min itu, ada orang-orang yang menepati apa, yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka, ada yang gugur. Dan di antara mereka, ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka, sedikit pun, tidak mengubah janjinya. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya, selain kematian pertama di dunia. Allah melindungi mereka, dari azab neraka. Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukulah batang leher mereka. Selanjutnya, apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Dan setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka, atau menerima tebusan, sampai perang selesai. Demikianlah dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya, dia membinasakan mereka. Tetapi dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyanyiakan amal mereka. Maka bagaimana nasib mereka, apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka. Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah. Dan kamu ketika itu melihat. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar. Dan infakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu, sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah, dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.